Selama bertahun-tahun, WNBA merupakan liga basket yang benar-benar tidak populer. Liga ini memang masih merupakan liga basket perempuan terbesar di dunia. Meski begitu, liga ini amatlah sepi peminat. Di musim 2024 ini, WNBA kedatangan seorang anak muda berbakat yang hebat, yaitu Kathleen Clark. Dan rupanya, kehadiran Kathleen Clark benar-benar berhasil mendongkrak WNBA. Baru-baru ini, Clark kembali mencetak sejarah baru. Pada sebuah laga melawan Dallas, pemain bernomor 22 ini sukses mencetak 19 asis, yang mana merupakan rekor asis tertinggi di sepanjang sejarah WNBA. Kalian juga bisa loh minta bantuan Mimin EZ untuk mendesain jersi kalian. Oh iya, di tanggal 25 Juni sampai 26 Juli ini, EZ Sportwear lagi ada promo nih, yaitu Rp60.000 untuk satu jersi. Murah banget kan? Yuk berdua bikin jersimu di EZ Sportwear. Tak perlu diragukan lagi, Kathleen Clark merupakan bakat luar biasa dalam dunia basket. Skill menembak dan mengoper bolanya yang luar biasa, membuatnya berhasil mengangkat derajat WNBA dengan sangat baik. Iya, Clark tidak hanya sekedar jago saja, tapi ia juga berhasil menarik perhatian para fans ke WNBA. Berkat dirinya, keuntungan atau profit WNBA meningkat drastis. Hal ini tidak hanya berakibat baik kepada Clark saja, tapi juga berakibat baik kepada seluruh pemain dan staff yang ada di WNBA. Baru-baru ini, pada pertandingan melawan Dallas, Clark berhasil mencetak sejarah baru yang luar biasa. Bermain selama 40 menit melawan Dallas Wings, Clark tampil luar biasa dengan torehan 24 poin, 6 rebound, dan 19 asis. Taukah kalian, 19 asis dari Clark ini menjadi yang tertinggi di sepanjang sejarah WNBA. 19 asisnya tersebut bahkan mengalahkan rekor sebelumnya, yaitu 18 asis yang pernah diketak oleh Courtney van der Sloot di 31 Agustus 2020 yang lalu. Clark sendiri saat ini mencetak kerataan 8,2 asis per pertandingan di WNBA musim 2024 ini. Taukah kalian, 8,2 asis per game tersebut merupakan yang tertinggi di musim ini? Ini merupakan pertama kalinya ada seorang rookie atau pemain baru yang memimpin WNBA dalam urusan asis per game. Clark sendiri memang punya court vision yang luar biasa. Ia mampu membaca permainan dengan amat baik. Ia juga punya style passing yang keren, sehingga sangat menghibur untuk ditonton. Berbeda dengan pemain-pemain lain yang gaya passingnya cenderung monoton dan basic, Clark mampu melakukan behind the back pass dan no look pass yang cantik, membuat dirinya sangat entertaining bagi penonton. Clark sendiri sebenarnya sudah terlalu overpower untuk rookie. Jika dibandingkan dengan rookie lain di musim ini, Clark jelas jauh lebih superior. Untuk informasi, Clark saat ini punya lebih banyak 20 points game dibanding seluruh rookie lain di WNBA. Clark juga menjadi satu-satunya rookie WNBA yang berhasil mencetak 6 asis atau lebih dalam satu pertandingan di musim ini. Itu menunjukkan bahwa Kathleen Clark ini jauh lebih superior dibanding teman-teman seangkatannya. Saat ini, Clark berada di urutan ketiga dalam nominasi MVP. Clark mungkin memang belum bisa meraih MVP di musim ini. Meski begitu, sudah bisa masuk nominasi MVP sebagai rookie saja, itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Di musim ini, Clark benar-benar berhasil mewarnai WNBA. Skill mencetak angka, skill mengoper bola, serta rekor-rekor yang ia pecahkan, benar-benar sukses mengebrak WNBA. Oh iya, saya ada fakta menarik. Clark ini berhasil menjadi pemain tercepat yang berhasil mengumpulkan setidaknya 400 poin dan 200 asis. Kathleen Clark berhasil mengumpulkan pencapaian tersebut hanya dalam 26 pertandingan. Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh legenda basket Amerika, Sue Bird. Sue Bird berhasil mencapai hal ini pada 33 game, atau artinya Clark lebih cepat 7 game dibanding Sue Bird. Luar biasa. Fakta menarik lain, Clark ini saat ini sudah memegang rekor sebagai pengumpul asis terbanyak dalam satu musim untuk klub Indiana Veevers. Dengan total 202 asis dan terus bertambah, Clark saat ini merupakan pemimpinnya Veevers dalam urusan asis. Oh iya, ngomong-ngomong, ngomongin soal asis, kalian mungkin bertanya-tanya. Kalau Clark merupakan pemimpin di WNBA dengan total 19 asis, lalu kalau di NBA, siapa pemain dengan asis terbanyak dalam satu laga? Mendengar pertanyaan tersebut, kalian mungkin akan menjawab Steve Nash, Jason Kidd, atau bahkan mungkin Russell Westbrook? Nah, kalau kalian mengira poin guard-poin guard tadi merupakan pemimpin asis dalam satu laga terbanyak, maka dugaan kalian salah. Pemain NBA dengan asis terbanyak dalam satu pertandingan adalah Scott Skiles. Pada suatu pertandingan di musim 1990-1991, pemain bernomor 4 ini berhasil tampil edan dengan 22 poin dan 30 asis. Sampai detik ini, rekor 30 asisnya tersebut masih belum juga dipecahkan oleh siapapun. Sama halnya dengan Skiles, saya merasa rekor dari Kraten Clark ini juga akan sulit dipecahkan. Mungkin, rekor ini bisa pecah oleh Kraten Clark itu sendiri. Clark sendiri masih punya perjalanan yang amat panjang di WNBA. Saat ini saja, ia baru berusia 22 tahun. Ia juga baru masuk ke WNBA. Jadi, jelas, ia masih punya banyak waktu untuk mengalahkan rekor 19 asisnya ini. Menurut saya, Clark ini merupakan pemain dengan bakat yang amat langka. Ia merupakan generational talent. Impactnya mungkin sebanding dengan impact yang diberikan oleh LeBron James, Luka Doncic, atau Stephen Curry di NBA. Bakatnya yang absurd dan amat berbeda dengan banding yang lain, membuat Kraten Clark ini benar-benar legendaris. Masih ada sekitar 10 game lagi, sampai perjalanan Kraten Clark di musim reguler berakhir. Meski musim reguler belumlah selesai, tapi pemain setinggi 183 cm ini telah sukses memecahkan banyak rekor. Dan rekor 19 asis yang ia cetak, merupakan yang paling spektakuler sejauh ini. Baiklah, demikian video hari ini. Jangan lupa juga cek EZ Sportwear ya, teman-teman. Kalau kalian mau bikin jersi basket, maka EZ jawabannya. Mereka juga lagi ada promo nih, sampai tanggal 26 Juli, yaitu Rp60.000 untuk satu jersi. Yuk, berdua di cek. Whatsapp mereka di 0895-4260-91060. Bikin jersi, EZ Sportwear jawabannya. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.